Intro Konflik internal keluarga Dewi Persik sepekan terakhir menjadi buah bibir Pasca akun ad Rosamel Dianti yang tak lain adalah keponakan kandung Dewi Persik Memberi komentar pedas di sosial media soal Dewi Persik Usut punya usut, komentar Rosamel Dianti tak lain seputar dana sumbangan untuk pernikahan kakak Rosamel Dianti Berang sekaligus kecewa seolah menampar Dewi Persik Bagaimana tidak pasalnya tertanggal 5 Januari Dewi Persik telah mentransfer uang sebesar 70 juta rupiah Untuk pernikahan kakak Rosamel Dianti tanpa sepengetahuan remaja 18 tahun itu Slip setoran pun diposting DP untuk menjawab tudingan sang keponakan Sembari menegaskan jika dana sebesar 70 juta itu diberikan DP secara gratis untuk pernikahan kakak Rosamel Dianti Ya komunikasinya ya biasa aja Biasa aja Ya bagaimanapun kan kalau udah ponakan itu anak Jadi saya tidak boleh mendendam ya mungkin butuh dididik aja Kita harus bagaimana dan seperti apa kepada anak yang kita sayangi gitu Oh gini loh kan saya itu kan biasa kalau misalnya kita main Instagram kan pasti ada notifikasi dari siapa dari siapa itu kan kita juga Saya kan saling follow Saya saling follow ya udah kebetulan saya lihat statusnya dia Terus ya menyakut nama artis Kan ibaratnya anak kecil butuh dibimbing Ya kemudian saya bimbing Itu maksudnya Alfamel Intunya seperti itu tapi selebihnya ya Kita lihat nanti kedepannya seperti apa Cuma saya merasa yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah keluarga ini dengan baik Oke Semua sekeluarga kakak adik dan juga konak Oh kakak berapa umur yang keberapa? Kakak saya yang pertama umur 44 44 dan punya anak si Rosa ini Nah ini selalu tidak akur apa baru tahun ini? Baru kali ini ya Mbak Dewi mas ada informasi Sebenarnya belum bukan dibilang gak akur ya gitu Tapi biasanya kalau di kakak biasa kali ya? Hah? Biasa ya? Enggak biasa juga Ini sudah kelewatan ya mungkin ya mungkin jaman-jaman sekarang butuh bibbing DP pun mempertanyakan postingan Rosa Mel Dianti yang begitu kasar terhadap dirinya Pasalnya itu urusan keluarga dan memang Rosa dengan kapasitas sebagai keponakan Tak perlu tahu urusan orang tuanya Untuk membalas postingan sang keponakan yang tak mengaku malu memiliki tante seperti Dewi Persik Si pemilik Goyang Gergaji pun membalas dengan komen terpedas Lantas benarkah konflik DP dengan sang kakak dan keponakannya Membuat orang tua DP sempat drop Benarkah pula postingan Rosa Mel Dianti tak lain sekedar mencari sensasi Agar populer seperti yang ditulis DP di media sosial? Kemarin sempat drop ada masalah seperti itu Orang tua itu kan pasti kepikiran ya mas Yang berbau apalagi seorang anak apabila mendapatkan konflik Pasti orang tua itu pasti akan mikir Ya jadi buat aku sebagai seorang anak ya hanya bisa memberikan kabar yang baik Walaupun mungkin sudah menerima kabar yang tidak baik Tapi aku memberikan keyakinan kepada orang tuaku bahwa aku bisa menyelesaikan masalah ini Dan pasti Alhamdulillah akan selesai masalahnya Jadi gak perlu khawatir Memang tante Saya ini memang tante nyanya tadi aku Berarti yang pertama itu dari keponakannya Mami dulu ya? Bukan dari orang tuanya si Mel itu? Bukan 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 Ya mungkin anaknya menginformasikan kepada orang tuanya berbeda Sehingga informasi sehingga orang tuanya itu lebih mendengar anaknya Bisa di blok Belum Belum Bentar lagi Bentar ini hari ini saya harus menyelesaikan dan harus beres Jadi secepatnya kapan bulan ini tanggalnya? Hari ini harus cepet tuh Mbak jangan lama-lama Apa berarti hari ini? Ini menyangkut keluarga Apalagi kalau udah Papi saya bilang Dewi Neng apapun kondisinya Harus bisa selesai dan Dewi sayang sama Papi ini kan Maksudnya kamu sayang sama Papi kan Kalau kamu sayang sama Papi harus bisa selesaikan masalah ini Maunya dapet kabar yang baik jangan yang gak balik Apa yang diposting sang keponakan tentu membuat Dewi Persi kesal Dan ingin menyelesaikan problem ini hingga tuntas Rencananya Dewi akan bertandang ke Jember Dan menyelesaikan konflik keluarga yang dirasa telah mencoreng nama baiknya sebagai publik figur Lantas benarkah keluarga kakak Dewi dan Rosa telah meminta maaf pada Dewi Seperti apa kondisi terkini keluarga DP pasca konflik keluarga mencuat ke ranah publik? Tanggapan orang tua awalnya was-was tapi lama-lama karena kita bisa memberikan Apa namanya kata-kata yang dingin orang tua gak was-was lagi Dan saat ini orang tua Alhamdulillah Saya tunjukkan dengan bukti bahwa saya bisa menyelesaikan masalah Sekarang sudah plong sudah bisa menjalani aktivitas sehari-hari Sudah gak kayak kemarin Ya dari kemarin saya kan minta izin sama salah satu station televisi swasta yang sudah mengontrak saya untuk acaranya kan Cuman belum dapat izin dan bagaimanapun kan saya harus memprioritaskan keluarga Tapi juga tidak boleh meninggalkan kewajiban saya disini Jadi ya saya tetap harus profesional saya harus melaksanakan dulu Dan ya pastinya saya bilang kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai bahwa masalah ini bisa saya selesai Intinya gini masalah itu sudah selesai Setiap keluarga itu pasti punya konflik Jadi buat aku pribadi sekarang bagaimana caranya aku bisa menyikapi semua itu dengan dewasa Dan aku harus bisa menyelesaikan Sifat saudara itu kan berbeda-beda gitu Di tempat lain romantisme seolah menggiring hari-hari pasangan Vanessa Angel dan Didi Mahardika Pasca menjalin asmara hampir 3 tahun keduanya sepakat untuk naik kepelaminan dengan status baru sebagai suami istri Namun rencana Didi dan Vanessa untuk menikah dalam waktu dekat di luar kota Nampaknya gagal total hingga akhirnya Jakarta Kembali dipilih sebagai tempat berlangsung peristiwa pernikahan mereka nanti Meski keduanya telah mendaftar di KUA Mampang Vanessa dan Didi belum juga membocorkan kapan keduanya menggelar pernikahan Lantas kapan tepatnya dua insan itu akan mengucap janji di depan penghulu? Terus apa aja ngelepan? Ngelepan matanya pak Ngelepan 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 Namanya udah jalan bareng kemana-mana Mendingan cepetannya nikah Tanggalnya tuh udah ketemu Udah ketemu Gitu Memang harus ada tangan perempuan ya Karena rumahnya perempuan kan Itu kan Dari rumahnya ibuku Jaman dulunya rumahnya bufad juga Ya Mungkin harus ada sentuhan tangan perempuan kali ini Sampai jumpa Sampai jumpa